Pemirsa Polda Jambi menggelar razia antik dalam rangka memutus peredaran narkopa di wilayah hukum Polda Jambi. Dalam pelaksanaan razia ini, tim kepolisian juga mengerahkan anjing pelaca. Polda Jambi menggelar razia dalam rangka memutus peredaran narkopa di wilayah hukum Polda Jambi pada Jumat malam 10 Mei 2024. Dalam razia ini, tim kepolisian juga mengerahkan anjing pelaca. Selain anjing pelaca, beberapa satuan kepolisian juga disiagakan, diantaranya satuan lalu lintas, satuan narkopa, dokter kepolisian, serta korpsapara. Dikatakan oleh AKBP Sanusi selaku kasat gas tindak 3 Polda Jambi, dalam pelaksanaan operasi antik di hari pertama ini, pihaknya telah menyusuri beberapa tempat hiburan malam. Setelah dilakukan tes urin, tidak ditemukan adanya positif narkopa. Memang sempat terjadi cekcok antara pihak kepolisian dengan salah satu orang yang dites urin karena dalam kondisi mabuk. Namun hal tersebut dikatakannya wajar. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan kali ini, Sanusi mengatakan, anjing pelacak akan terus disiagakan untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika. Yang menghormati rakan-rakan dari Satgas Narkoba, kita mewakili pimpinan yang menyampaikan pada malam hari ini. Malam pertama operasi antik, Alhamdulillah sudah kita laksanakan dan juga berakhir jam 3.00 ya. Dan juga ada beberapa tempat yang kita lakukan pengecekan, jadi tempat-tempat hiburan malam. Yang kita lakukan ada puluhan yang kita ambil sampel untuk tes urin, Alhamdulillah tidak ada yang positif. Dan juga tidak ditemukan adanya narkotika atau biskotronika di tempat-tempat hiburan pada malam hari ini. Untuk tindak lanjutnya apa? Rencana tindak lanjutnya kita akan terus laksanakan kegiatan operasi. Karena operasi ini baru hari pertama dan berakhir sampai 19 hari ke depannya. Pak, anjing pelacak disiagakan terus Pak ya selamanya? Anjing itu anjing untuk deteksi narkotika yang ke-9 yang khusus dibawa dalam rangka operasi antik ini. Tadi ada yang protes waktu diperiksa Pak ya karena mabuk? Oh ya, karena mabuk biasa lah kalau orang mabuk kan, mabuk minuman. Terima kasih.